Sayang sama lo, tapi lo harus tau, gue sangat sayang sama lo, ya? Apa? Iya. Usai sadar dari pendarahan otak, presenter Indra Bekti justru langsung menjahili sahabatnya Indy Barents. Indra Bekti menjengkut rambut Indy Barents. Dalam video yang dibagikan Indy Barents, terlihat teman duetnya di tayangan Ciriwis itu tergeletak dalam keadaan lemas. Suara yang dikeluarkan Indra Bekti juga masih terdengar lemas dan pelan. Di kepala Indra Bekti masih melingkar sebuah perban pasca operasi. Pernafasan Indra Bekti juga masih dibantu dengan tabung oksigen. Saat menjengkut sahabatnya yang akhirnya sadarkan diri itu, Indy Barents pun menangis terharu. Indy Barents mengatakan kepada Indra Bekti bahwa ia sangat menyayangi sahabatnya itu. Maka selama Indra Bekti dirawat, Indy Barents berjanji akan setiap hari mengunjungi rumah sakit. Meski lemas mendengar pernyataan temannya itu, Indra Bekti malah meledek Indy Barents. Ia menyebut bahwa Indy Barents hanya ingin makan gratis di rumah sakit. Candaan Indra Bekti kemudian membuat Indy Barents sedikit lega dan tertawa. Kemudian Indra Bekti pun menjengkut rambut pendek Indy Barents. Bukan hanya itu, meski sempat melewati malaikat maut, Indra Bekti bahkan bercanda seakan-akan dalam keadaan kritis. Ia menampilkan gaya sesak nafas sambil menjulurkan lidah. Alhasil hal itu membuat Indy Barents cukup lega. Indy Barents pun berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesembuhan kepada sahabatnya itu. Diketahui sebelumnya Indra Bekti ditemukan jatuh pingsan di hari ulang tahunnya yang ke-45 tahun pada Rabu 28 Desember. Presenter aktor dan penyanyi itu disebut sempat mengalami pendarahan otak hingga harus menjalani operasi. Jadi pulang biar ada Netflix, aku bisa tiktok-kan ya nanti. Cepet sembuh ya Bekti. Gue apaan tiap hari? Di sini nungguin lo apaan ya? Apaan harus? Kalau makan gratis. Enggak, ada gue beli. Yang udah Bekti, istirahat ya. Bekti ya. Cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya. Bukti ya. Beda umusannya. Sayangnya gak lebih bu. Sayangnya itu. Sayangnya sebagai adik dan kakak. Lu salah. Gue tuh di sinetra selalu Bekti baru dua hari sih. Udah jangan banyak goreng-goreng. Iya, jangan banyak goreng. Lu sama banyak terima tamu ya. Keluarga aja. Oh, jangan dikulak-kulak. Bicanda ya. Jangan bercanda ya. Jangan bercanda. Sampai jumpa.